Hai kembali lagi bersama kami info ID kali ini info ID akan membahas tentang jalan-jalan yang terkenal angker dan misterinya yang ada di Indonesia penasaran kan sebelum dimulai videonya jangan lupa di like comment subscribe dan di share ya Jalan Babakan Siliwangi dibalik jalan yang ramai dilewati kendaraan tersebut ada kisah mistis yang menyelimutinya kisah hantu boneka dari arwah penasaran seorang bocah korban kecelakaan pada tahun 1981 menjadi kisah menyeramkan di jalan ini hantu jelmaan itu pun kerap disebut sering mengganggu pengguna jalan karena seringnya terjadi kecelakaan disana warga setempat sering mengaitkan dengan sosok arwah penasaran tersebut akan tetapi lebih bagus jika kita melewati jalan ini untuk tetap menjaga konsentrasi dan kecepatan kendaraan yang kita bawa jalan pantura jalan ini adalah jalan utama di pulau Jawa yang lebih dikenal dengan nama jalur pantura jalan ini melewati lima provinsi sepanjang 1316 km di sepanjang pesisir pantai utara Jawa jalan ini disebut sebagai jalur tengkora karena sering terjadi kecelakaan setidaknya ada lima lokasi angker yang terkenal di jalur pantura yakni lingkar pemalang jalur subangse kedung kelor alas roban dan jenuh tuban disebutkan bahwa di lima lokasi tersebut santer berada cerita tentang hantu perempuan cantik genduruwo hakek tua pocong dan lain-lain jalan ini setiap tahun selalu memakan korban jadi untuk para pengemudi diharapkan hati-hati dalam berkendara Jalan Semanggi salah satu jalanan yang sempat ramai dibicarakan pada tahun 2017 lalu adalah Jalan Simpang Susut Semanggi sebenarnya kisah misteri seputar Jalan Semanggi muncul setelah peristiwa reformasi pada tahun 1998 kala itu terjadi bentrokan antara masyarakat sipil dengan aparat keamanan negara dan memakan 17 korban jiwa konon pengendara yang melintasi jalan tersebut kerap melihat sosok-sosok misterius menyebrang saat malam sampai dini hari masyarakat sekitar pun kabarnya pernah mendengar suara rintihan dan minta tolong dibawah Simpang Susut Semanggi tersebut Jalan Dago Jalan Dago Dulu di daerah ini rawan terhadap kejahatan dan banyak terjadi kasus pembunuhan hingga membuatnya angker karena itulah Jalan Simpang Dago ini dianggap sebagai salah satu jalan angker di Bandung di area jalan ini menurut cerita banyak Allah kenasaran yang sering menghantui orang yang melintasi sampai sekarang salah satu penampakan yang sering muncul adalah hantu wanita berpakaian serba hitam hantu wanita berpakaian serba hitam ini akan menampakkan dirinya pada saat sore hari dari cerita warga setempat mengatakan jika berpakaian dengan sosok hantu ini jangan sampai melihat wajahnya jika melihat wajahnya akan diikuti tikungan amoi jalan menikung di desa Bandar Baru Deli Sedang Sumatera Utara tak ubahnya seperti tikungan-tikungan lainnya di sepanjang jalan Medan Berastagi di siang hari jalan ini banyak dilalui warga sekitar maupun para pelancong dari daerah lain lewat ajan maghrib situasi di tikungan berubah 180 derajat sosok hantu perempuan kabarnya sering menampakkan diri ke sejumlah pengendara yang melintas di jalur ini dari sejumlah kesaksian makhluk halus itu tidak pernah mencelakai pengendara yang melintas bahkan ada beberapa orang yang mengaku hantu perempuan masuk ke dalam mobilnya dengan wujud yang menyeramkan percaya atau tidak itu merupakan cerita mistis yang banyak dialami pengendara saat melintas di tikungan amoi Itulah beberapa jalan-jalan yang terkenal angker dan misterinya yang ada di Indonesia sampai disini dulu ya videonya jangan lupa di like comment subscribe dan di share ya see you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati